Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 6. Pancasila yang diakini sebagai dasar negara Indonesia 7. Pancasila yang menjadi pedoman hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 8. Pancasila yang senantiasa dibacakan pada saat upacara bendera 9. Dulu upacara setiap hari Senin di sekolahan selalu membacakan Pancasila Dan sekarang bisa jadi Anda jika suruh menghafalkan lupa akan isi dari Pancasila Untuk itu saya membuat video ini biar semuanya, rekan-rekan semuanya ingat Dan juga bisa tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila yang selalu kita peringati tanggal 1 Juni Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan Bapak Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai yang dalam bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno Sebagai dasar negara Indonesia Merdeka Pidato ini awalnya disampaikan oleh Bapak Soekarno secara aklamasi tanpa judul Dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widio Diningret dalam kata pengantar buku yang berisi pidato Yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 Dan setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional Agar kita bisa lebih hikmat dalam memperingatinya Padan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengeluarkan surat edaran Untuk segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia Agar berkomitmen memperingati hari lahir Pancasila Setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari penerapan Pancasila Dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mencegah, mengendalikan, dan memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia Maka peringatan hari lahir Pancasila tahun 2021 ini Dilaksanakan upacara bendera secara virtual kombinasi Seluruh warga negara Indonesia bisa mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2021 ini melalui siaran langsung di kanal Youtube, BPIP, laman Facebook, atau juga siaran TVRI di rumah saja Selanjutnya kita akan mengulas tuntas tentang sejarah lahirnya Pancasila Agar kita selalu ingat tentang sejarah bangsa kita Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya Jepang berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia Dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya adalah mempersiapkan hal tersebut Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia Sambil menunggu situasi membaik Pada tanggal 1 Maret 1945 Kumakichi Harada, selaku Jenderal Dain Nippon yang membawahi Jawa Mengumumkan akan membentuk suatu badan baru yang diberi nama Dokuritsu Junbi Chokasai Atau BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk menyelidiki hal-hal yang penting Sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dalam masa periode kerjanya Yang hanya beberapa bulan harus cepat dan tepat Dalam merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 Yang diadakan di Gedung Chuo Sangiin Atau sekarang Gedung Pancasila Para anggota membahas mengenai tema dasar negara Sidang berjalan sekitar lima hari Kemudian pada hari terakhir, tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia Yang dinamai Pancasila Yang diambil dari bahasa Sangsekerta Panca artinya lima Sedangkan sila artinya prinsip atau asas Pancasila dalam sejarah dirumuskan oleh tiga tokoh Indonesia Saat sidang BPUPKI berlangsung Yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno Seperti yang kita ketahui, Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Indonesia Sedangkan Muhammad Yamin adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum Dan yang terakhir adalah Supomo Lebih dikenal sebagai tokoh hukum dan juga pahlawan nasional Indonesia Belum menjadi Pancasila, ada beberapa rumusan yang disampaikan oleh ketiga tokoh tersebut Rumusan pertama yaitu rumusan Muhammad Yamin Muhammad Yamin membuat rumusan yang terdiri dari lima poin berikut Untuk bisa dijadikan dasar negara Rumusan ini pertama kali diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 Sementara saat disampaikan dalam bentuk tertulis Rumusan yang diajukan adalah Sedangkan rumusan yang disampaikan oleh Supomo adalah Satu, persatuan Dua, kekeluargaan Tiga, keseimbangan lahir dan batin Empat, musyawarah Dan lima, keadilan rakyat Rumusan yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno Yang disampaikan lewat pidato yang berisi tentang dasar negara Gagasan tersebut ada tiga Yaitu ada Ekasila, Trisila, dan Pancasila Untuk gagasan Pancasila tersebut isinya adalah Satu, kebangsaan Indonesia Dua, internasionalisme dan perikemanusiaan Tiga, mufakat atau demokrasi Empat, kesejahteraan sosial Dan lima, ketuhanan yang maha esa Kuna menyempurnakan remusan Trisila yang diusulkan Insinyur Soekarno berbunyi Satu, sosio-nasionalisme Dua, sosio-demokratis Dan tiga, ketuhanan Sementara remusan Ekasila berisi satu hal Yaitu gotong royong Dari ketiga remusan tersebut yang disepakati adalah Pancasila Yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia Kuna menyempurnakan remusan Pancasila Dan membuat undang-undang dasar Yang berlandaskan kelima asas tersebut Maka BPUPKI membentuk panitia yang disebut dengan panitia sembilan Panitia sembilan ini terdiri dari Insinyur Soekarno Dr. Randes Muhammad Hatta Mr. A. Ahmad Ramis Abdul Kahar Nusakir Abi Kusno Cokro Suyoso Haji Agus Salim Mr. Ahmad Subarjo Mr. Muhammad Yamin Dan Kiai Haji Wakit Hasim Dan pada tangga 22 Juni 1945 Diremuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter Dan Pancasila sebagai dasar negara yang sah Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dan disahkan oleh PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 Terletak pada alinia keempat Berdasarkan instruksi yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Yang di instruksi nomor 12 garis miring 1968 Pada tanggal 13 April 1968 Tata urutan dan rumusan Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demikian sejarah lahirnya Pancasila Yang senantiasa akan kita peringati setiap tanggal 1 Juni Semoga menambah wawasan kita semuanya Dan menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 Terima kasih telah menonton